Di BNI Bapak Antik Siawan Sanjayu, ini adalah pimpinan anak dari bidang pemasaran bisnis Bank BNI. Selamat pagi Bapak, terima kasih telah hadir. Iya, mungkin tadi juga Bapak Abdul ya, dan juga Bapak Antik sudah ikut juga gue yang muter dari titik pertama sampai titik kedua. Oke, mungkin sambil diserahat. Bapak Antik Siawan Sanjayu, ini adalah pimpinan anak dari bidang pemasaran bisnis Bank BNI. Bapak Antik Siawan Sanjayu, ini adalah pimpinan anak dari bidang pemasaran bisnis Bank BNI. Ia tetap bersembunyi Bapak Antik Siawan Sanjayu, ini adalah pimpinan anak dari bidang pemasaran bisnis Bank BNI. Bapak Antik Siawan Sanjayu, ini adalah pimpinan anak dari bidang pemasaran bisnis Bank BNI. Bapak Antik Siawan Sanjayu, ini adalah pimpinan anak dari bidang pemasaran bisnis Bank BNI. Oke, sampai selesai biasanya ada pimpinan anak dari bidang pemasaran bisnis Bank BNI. Sebenarnya ada pimpinan anak dari bidang pemasaran bisnis Bank BNI. Nanti kalau BRI mandiri undang, BNI kita datangkan lebih dari 1800 ya. Siap ya? Alhamdulillah. Ini semangatnya itu benar-benar ini, padahal besok mau home ya? Mau pulang, sekarang semangat dulu. PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 3 Cerbon bersama BUMN yang ada di Cerbon Bersinergi, jadi ada BRI, ada BNI, ada Mandiri, terus ada juga dari rekan-rekan Muspida Muspika, tempat yang Cerbon, ada Lana, ada Muka, ada Larno, dan lain-lain Bapak pengen melakukan kegiatan Goes Barang, Goes Barangkai, dalam rangkaian memberi hati, rangkaian memberi hati, rangkaian memberi hati, rangkaian ke-21 Makanya hari ini kita pilih tanggal yang ke-21 Kita menempuh kurang lebih 20 km, 20 km dengan peserta kurang lebih 260 orang, 23 orang Jadi ini etapa kedua, kita menempuh, kita juga dalam kesempatan ini men-announce produk-produk yang kami punya Jadi bagaimana sekarang semakin mudah membesarkan kereta api dengan hadirnya kaki akses Bagaimana juga kami menyediakan pembayaran non-cash Yang tentu ini kami harapkan juga menambah minat bagi masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi kereta api Rangkaiannya apa lagi Pak, setelah ini Pak? Ya jadi ini etapa kedua, setelah itu kita menuju etapa terakhir nanti di kantor daob akan ada lagi kegiatan Sosialisasi program dan lain-lain, ada dorkes lagi? Ada dorkes lagi, ada hadiah utama di sana Jadi kita berharap semua peserta yang hadir, yang ikut bareng pada pagi hari ini Ya sama-sama nanti menuju kantor daob, tiga cerbon Selain olahraga Pak, ada kegiatan bakti sosial atau apa dalam rangkaian ulang tahun BUMN? Ya jadi ada beberapa kegiatan dalam rangkaian ulang tahun BUMN Sebetulnya ini menyebar di beberapa daerah operasi juga Hari ini kita di daob tiga cerbon Ada kegiatan sosial, ada kunjungan ke tempat-tempat tertentu, sosialisasi program dan lain-lain Jadi CSR kita lakukan juga, itu bersinergi dengan beberapa beran usaha milik negara yang ada di masing-masing tempat Selain itu, apa Pak yang ditawarkan dari ulang tahun? Di acara ini Pak? Ya jadi sebetulnya lebih kepada sosialisasi program Tentu kalau olahraganya kita sehat ya, bersinergi sehat Membentuk barisan, bersinergi, memberikan pelayanan ke masyarakat bersama rekan-rekan BRI, Mandiri, BNI, terus Muspida Muspika Kabupaten Cerbon, Kodia Cerbon Yang paling penting adalah kita memberi informasi kepada masyarakat luas tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai kereta api dalam lima tahun terakhir Jadi ini sangat pesat kemajuannya, karena pemerintah juga sangat support mendukung perkembangan teknologi kereta api Kita lihat sekarang di mana-mana kereta api mudah-mudahan ke depan memang betul menjadi solusi daripada transportasi Ya jadi kalau yang kelihatan di depan mata saja ya Tahun kemarin secara kolektif total PTKI itu mengangkut penumpang dalam satu tahun itu 395 jutaan Nah, tahun 2018 menjadi 425 jutaan Itu suatu hal yang luar biasa dari sisi penumpang Artinya apa? Di situ jumlah KA bertambah, waktu tempuh menjadi lebih pendek, variasi KA, produk-produk KA yang dulu tidak ada slipper, sekarang ada slipper Dulu tidak ada priority, sekarang ada priority Nah, kita juga akan menghadapi masa angkutan kebaran Jadi ini juga dalam satu rangkaian bagaimana kami selaku operator menyiapkan dan menonjari awal kepada pengguna jasa yang nanti akan menggunakan pasis kereta api untuk bisa membeli tiket dari jauh hari Kalau dulu kita bilang 90 hari datang ke stasiun, sekarang sudah bisa online, sudah bisa melalui media sosial, aplikasi dan lain-lain Itu kemajuan-kemajuan yang kita selalu informasikan bahwasannya kita sudah jauh nih berubahnya kereta api ini Dulu ke stasiun tidak sebersih sekarang, tidak senyaman sekarang Semua kereta api kita juga sudah pakai udara, pakai AC, kondisir dan lain-lain Ini supaya itu bentuk kemajuan yang kita capai Oke, terima kasih ya Tunggu, satu, dua, tiga, yoo Oke, ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!